Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dan di video kali ini Saya lagi berada di pinggir laut Tepatnya di dekat kantor Baladia Atau di kita mungkin Pemkot ya Dan di pagi hari ini Tadinya saya mau mancing Dan sambil nunggu Kang Jaya datang kesini Untuk Sobat TKI Karena beliau kerja pagi jadi gak bisa hadir Tapi sayangnya Pagi ini Saya tidak jadi mancing Dikan akan ada beberapa tugas Dan juga customer barusan telpon Dan saya ke sana Sebentar lagi insya Allah Dan bisa kita lihat ya Airnya lagi naik Ini enak banget Kalau dipakai untuk mancing hari ini Jernih hari ini Benar airnya belum Belum kecampur dengan air Yang pembuangan dari septic tank Yang sudah sangat bersih Baru dibuang kesini Karena disini ada beberapa lokasi Yang pertama di depan kita Yang kedua di seberang jembatannya ini Sebelum saya melanjutkan video ini Saya doakan untuk semua subscriber Mudah-mudahan dilancarkan rizkinya Dilancarkan segala aktivitasnya Dan dimudahkan jalan yang bisa melaksanakan Ibadah haji dan omrah insya Allah Masya Allah Kalau yang membuat olahraga Di seberang sana Dari ujung sana Sampai ke sana Di sana juga banyak para pemancing Dan memang lebih banyak di sana Dikarenakan pintu masuk ke muarat Berada di sana Kalau disini Umpannya harus jitu Harus bagus Karena kalau Kalau umpannya tidak bagus Bakal lama dapatnya disini Benar hari ini Airnya sangat bagus Sampai naik ke atas ini Masya Allah Jadi ini disiap Disiapkan untuk Mungkin speedboot ya Dan disini juga Sedang diperbaiki Eh tapi disini Ditutup Jadi kalau kita mau mancing Pengen santai Tidak terlalu ramai Lokasinya disini Sangat enak Siang hari pun Di bawah jembatan juga Tidak kepanasan Sampai sore juga Dan selanjutnya Saya mau berangkat dulu Mau ngejemput Customer saya Barusan Nelfon Alhamdulillah Dan beliau mau ke Toko Indonesia Dan mungkin nanti Akan saya tanya-tanya Dan saya sudah sampai Di Toko Indonesia Yaitu Toko terlengkap Salah satu toko terlengkap Di kota Jeddah Yaitu Toko Rindu Alam Dan customer saya Sudah masuk ke dalam Dan kita akan melihat Belanja Apa saja beliau Mudah-mudahan beliau juga Mau diwawancara Karena tadi Karena saking Apa ya Saking semangatnya Aktifitas pagi Sampai saya dopa Untuk tanya sesuatu Ke beliau Assalamualaikum Kita akan cari Nah ini sih Teteh belanja Sayur asem Borong Borengan enggak Cabainya Cabainya Masih ada Padahal ini si Teteh Bentar lagi pulang Tapi masih pengen Ngeborong ini Teteh Teteh tahu Ini Teteh Ya tahu ya Kena kedelainya Kedelainya Kedelain import Nah ini kangkung Aduh saya pengen masak Tapi saya belum Belum siap dapur saya Kangkung Bayang enggak teh Nah Ini Kunci Kunci Inggris Konseh Kalau Di Basah Maduranya Adalah Konseh Udang apa Udang yang di Frazer Kalau enggak ada Nanti cari Di toko Saudi aja Pengen udang Pengen dimasak Jawab aja Teteh Bukan dimasak Mas Buat umpan Mancing Gitu Nah ini ada Bebek Aduh Aduh Enak ini Tapi sayangnya Ukurannya kecil Ini 6 real Karena nasi bebek Jadi ini agak mahal Sedikit Pak Sarapan Buat umpun Nasi bebek Jadi nasi bebek Harganya 6 real Beneran ini bebeknya Beneran ini kalau ada tiap hari Saya mau langganan makan ini Nasi bebek Mana plastiknya Nah teman-teman sekarang Kita menuju Ini pulang ke rumah Beliau ini untuk mantar Dan Saya mau sedikit Nanya ke beliau Teteh Maaf kita kenalan dulu Teteh Dari Indonesia nya dari mana Jambar Jambar nya mana Teteh Buruangkarta Buruangkarta Masya Allah Terbaru Jadi Teteh Sampai sekarang Masih resmi ya Ya Alhamdulillah Dan Masya Allah Terbaru Jadi majikan nya itu Ngasih kebebasan Mau keluar kemana aja Gak apa-apa ya Teteh Gak apa-apa Sudah berapa tahun Disini Teteh Udah waktunya Cuti ya Kapan nih Cuti nya Insya Allah 25 bulan ini Januari Udah pernah Ke tempat Ziarah mana saja Teteh Disini Oke ya Madinah belum Ke Madinah udah Baru nyampe Rabit Banyak Tapi Kan gak apa-apa Teteh Kalau resmi juga Iya Karena itu Pakainya Gak mau ribet Iya Sampai Rabit Belum Gak apa-apa Kalau mau ke Madinah Saya antar Iya Saya ke Madinah Belum Mau ke Madinah Ayo gak apa-apa Jadi bisa tiap minggu Ke Mekahnya Ya Di Kubri Rencana cuti Berapa bulan Nanti Insya Allah Makasihnya 6 bulan Tapi Tidak Cukup Insya Allah Alhamdulillah Jadi Nah Majikan Teteh Ini asli Saudi Atau gimana Iya Si babanya Saudi Ibu-istrenya Yang pertama orang Saudi Yang kedua orang Amerika Oh yang kedua orang Amerika Iya Saya kerjanya di Mama Amerika Oh pantas Masya Allah Sekarang lagi pada pulang Ke Amerika Makanya saya Dan juga Memang tiap harinya Ngasih kebebasan ya Teteh Belajak Kemana gitu ya Izin dulu ya Nah itu Ya harus kita ya Kemana aja Kita harus izin dulu Biar Ya mereka tahu Gak khawatir Kita kemana kan Mereka juga Paling sejam Dua jam Tiga jam Balik ya kan Alhamdulillah Teteh Mudah-mudahan Teteh selalu betah Dan juga Mudah-mudahan Ini si majikanya selalu Dibilih kesehatan Amin Sekian dulu vlognya kali ini Alhamdulillah Tugas hari ini Di pagi hari Sudah selesai satu Tinggal tugas selanjutnya Alhamdulillah Mudah-mudahan Diberi kelancaran Insya Allah Saya doakan untuk semua subscriber Mudah-mudahan Diberi kesehatan Diberikan kelancaran Dibudahkan segala aktivitasnya Dan dimudahkan jalannya Untuk bisa melaksanakan Ibadah haji dan umroh Dan selanjutnya Saya mau ke Rumah salah satu Customer saya Untuk nganterin Orderan dari Toko Indonesia Tadi ada sebagian juga Dan Alhamdulillah Hari ini Insya Allah Diberi Keberkahan Insya Allah Tadi Pelanggan Saya juga Beliau ini Salah satu Orang yang beruntung Menjadi tenaga kerja Wanita Indonesia di Arab Saudi Khususnya di Kedah Mendapatkan majikan juga Yang Masya Allah Sangat baik Diberi kebebasan Mau belanja Mau kemana Asal izin dulu Jadi gak terkekang ya Insya Allah Dan beliau juga Bentar lagi Insya Allah Mau pulang ke Indonesia Untuk ambil cuti 6 bulan Dan beliau Diberi Kelancaran Dan juga Kesehatan Serta keluarganya Insya Allah Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati